Di dampingi kuasa hukumnya, Rinsawati, warga Surya Alam Kecamatan Sukarami Palembang, Sumatera Selatan, melaporkan rekan bisnisnya CA ke Polda Sumsel karena uang pinjaman yang tak dikembalikan sejak 2022 lalu. Pelapor menerangkan, terlapor meminjam uang pribadinya sebesar 250 juta rupiah untuk modal tambahan proyek kolam retensi yang tengah dikerjakan saat itu. Uang tersebut ditransfer ke rekening terlapor sebanyak tiga kali. Pada pelapor, terlapor kemudian menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut pada Maret 2023. Namun hingga satu tahun lebih waktu yang dijanjikan, terlapor tak mengembalikannya. Ini kejadian sudah berapa lama? Di kejadian itu di tahun 2022. Nominal itu 250 juta.